Intro Pasangan suami istri Husni Zakarsi dan Zakiya Hussein ditemukan tewas di sungai Klawing, Purbalingga, Jawa Tengah. Kedua jenazah ditemukan terbungkus bed cover putih dalam kondisi kaki dan tangannya terikat. Polisi bergerak cepat mengungkap pelaku pembunuhan Husni dan Zakia. Tiga tersangka ditangkap polisi di sebuah hotel di gerobokan Jawa Tengah saat sedang berfoya-foya. AZ yang diduga menjadi otak perampokan, tewas tertembus timah panas polisi karena mencoba melarikan diri. Barang bukti berupa uang, puluhan jam tangan mewah dan telpon genggam disita polisi. Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah mengembangkan penyidikan ke Purbalingga tempat ditemukannya dua jenazah tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk jumlah tersangka akan bertambah. Motif sementara diduga untuk menguasai harta dari korban. Pelaku yang merupakan mantan supir pribadi dan mantan karyawan korban mengaku kesal karena tidak diberi pesangon meski sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sudah bekerja di situ berapa tahun? 30 tahun, seorang anaknya yang gede. Motifnya apa? Sakit hati atau utopan? Sakit hati? Kalau tidak jadi pasut. Kalau tidak sudah sudah berada. Siapa yang berada? Sudut berada? Sudut berada di situ. Sudah berada di situ. Ya, sahabat. Pemirsa Polda Metro Jaya terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus pembunuhan pasutri pengusaha Garmen. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyidikan, kita segera bergabung. Sudah adarkan kami Reni Anggrani di Polda Metro Jaya. Reni, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pembunuhan pasutri pengusaha garmen ini? Baik info terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan pasangan suami istri di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saat ini memang informasi yang kami terima tersangka sudah ditahan oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Dan rencananya pada siang nanti akan dipelar rilis terkait dengan bagaimana kronologis penangkapan para pelaku oleh tim kepolisian. Dan memang untuk sampai dengan saat ini belum ada informasi terkini. Kait dengan pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan kepada tersangka. Dan memang tersangka sendiri sudah dibawa ke Polda Metro Jaya pada di hari tadi. Sebanyak dua tersangka dibawa dari Jawa Tengah melalui jalur darat. Dan memang sebelumnya diinformasikan bahwa ada tiga orang tersangka dan salah satunya terpaksa ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan pada saat penangkapan. Dan tidak hanya itu juga informasi yang kami terima pada tersangka dipasangkan pasal 340 dan juga 365 terkait dengan perampokan dan pembunuhan berencana kepada pasangan suami istri di kawasan Bendungan Hilir pada 11 September silam. Dan tidak hanya itu juga memang jenazah dari tersangka sendiri ditemukan di kawasan Purbalingga, Jawa Tengah. Dan dari kasus penemuan inilah yang menyeret para pelaku kemudian ditangkap pada tanggal 12 September. Dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif apa yang menjadi penyebab pembunuhan dan juga perampokan oleh para pelaku ini. Dan memang informasi yang kami terima juga bahwa ketiga tersangka merupakan mantan karyawan, bekas pegawai dari pengusaha garman ini yang semula hendak meminjam uang kepada korban namun ternyata malah melakukan perampokan. Dan untuk itu juga kami akan terus memberikan informasi terkait dengan hasil rilis yang akan digelar pada siang nanti. Ivo. Terima kasih Rani Anggrani melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus pembunuhan Pak Sutri pengusaha garman. Di studio sudah hadir Bapak Thomas Sunario selaku kriminolog. Sepanjang Anda mengikuti kasus pembunuhan ini apa yang Anda lihat dari sini Pak Thomas? Yang pertama biasanya hubungan yang pembunuhan, kekerasan yang berakibat pembunuhan ini ada relasi antara pelaku dan korban. Ada tiga faktor yang bisa dikembangkan secara lebih lanjut. Yang pertama adalah faktor motif ekonomi atau materi. Yang kedua adalah ada dorongan-dorongan emosional, psikologis yang terhambat. Dan yang tiga keberanian. Nah ini keberanian ini melihat situasi kapan peristiwa itu kemudian dilaksanakan. Artinya memang ketiga faktor ini yang menjadi penyebab para pelaku atau tersangka akhirnya membunuh mantan majikan ya begitu? Ya, secara garis besar demikian. Tapi kalau kita lihat tadi kan ada hubungan antara bos dan karyawannya, ini ada motif-motif yang sakit hati ya. Emosional berarti ya Pak? Emosional. Berarti jika banyak pendapat bahwa ini adalah karena memang ingin mengambil harta dari mantan bosnya ini bukan? Tapi mungkin karena dia dipecat dan sebagainya dan itu bosnya kalau di dalam keterangan tadi kan dia ingin meminjam uang ya. Ini kan tidak boleh malah. Nah ini menambahkan kumulasi dari sakit hati itu dan kemudian terjadilah pembunuhan itu yang akhirnya dia berubah yang tadinya dendam biasa saja. Kemudian timbul keinginan untuk menguasai hartanya juga. Baik, berarti mungkin motif awalnya menurut pantauan Anda adalah karena memang tadinya karena emosional ya. Lalu kemudian beralih atau berkembang menjadi pencurian harta begitu. Nanti kita ngomong lagi. Pak Thomas usai jeda, pemeriksa tetaplah bersama kami di Speak After Lunch.